Dua kubu bahasa pendukung dan penolak hak angket berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Masa yang tergabung dalam aliansi rakyat perubahan suarakan sejumlah tuntutan di depan gedung DPR-MPR, salah satunya meminta keadilan dalam pemilu yang tengah berlangsung. Mereka juga meminta hak angket digulirkan. Sementara masa dari aliansi mahasiswa Jabodetabek, mereka berharap situasi politik di Indonesia tetap aman dan damai pasca pemilu 2024. Mereka juga mengutuk pihak-pihak yang mencoba untuk memecah belah bangsa. Masa dari kedua elemen itu mulai meningkat, mulai bertambah sejak pasca-salat Jumat. Dan saat ini petugas berusaha melaksanakan penyekatan di antara kedua elemen masa ini agar tidak terjadi bentrokan, gesekan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini, masing-masing orator terus menyampaikan orasi-orasinya dan juga sambil mengingatkan bahwa aksi pada hari ini adalah aksi damai. Dan tentunya kami sampai dengan nanti berakhir, kita akan terus memonitor dan siaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Presiden Partai